Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten mencatat, sepanjang tahun 2023 ada 30 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Banten yang mengajukan perceraian. Kabit Pengadaan Pemberhentian Kenerja dan Disiplin pada BKD Banten, A. Anfauzan Rahman mengatakan, dari total 30 ASN yang mengajukan cerai tersebut, 11 kasus telah selesai, 17 kasus sedang proses, dan 3 kasus pending. Sementara pada tahun 2022 lalu, terdapat 48 kasus. Dari jumlah itu, 40 kasus telah selesai, 7 kasus masih dalam proses, dan 1 kasus pending. Menurutnya masalah ekonomi tidak hanya dikarenakan kekurangan finansial, melainkan finansial berlebih pun bisa memicu terjadinya perselisihan, sehingga berujung adanya pertengkaran. Kemudian pemicu lain perceraian di kalangan ASN, adanya dugaan kehadiran pihak ketiga. Di situasi ini dipicu oleh banyak faktor, diantaranya adanya hubungan kerja yang intens, sehingga berujung kepada kenyamanan. A. An menjelaskan, sebagai bentuk pembinaan BKD Provinsi Banten, sebelum memberikan surat rekomendasi perceraian kepada ASN, akan terlebih dahulu berupaya menyatukan kembali, atau memediasi pasangan tersebut agar tidak bercerai. Tentunya kalau ada hal-hal yang sifatnya tuduhan, dia ada ADRT misalkan, disebutnya katanya mau nikah lagi karena ingin mempunyai keturunan misalkan, karena dengan ini yang lumayan, tentunya kita harus cross-check. A. An menambahkan berdasarkan data, sebagian besar perceraian dialami oleh para guru. Hal itu dimungkinkan karena jumlah ASN Provinsi yang mencapai 9.000 orang, 5.000 di antaranya adalah guru. Hendra Hilmawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih telah menonton!